Hasil babak 32 besar, Macau Open 2024, hari Rabu, 25 September. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Yohane Saud Marcelino, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal Thailand, Kantap Honwang Charun, dengan skor 21.10 dan 21.18 dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Yohane Saud akan melawan pemain Hongkong, Jason Gunawan. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Jason Gunawan. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Cainis Taipei, Chen Xin Yuan, Wang Yi Zhen, dengan skor 21.12 dan 21.13 dalam durasi 26 menit. Di babak selanjutnya, Dejan Gloria, kembali akan melawan pasangan Cainis Taipei, Poli Wei Chang Ching Hui, rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Di pertandingan ganda campuran lainnya, Poli Wei Chang Ching Hui, berhasil menang atas rekannya sendiri, Lin Bing Wei, Lin Chih Chun, dengan skor 22.20 dan 21.13 dalam durasi 35 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Li Chu Kiu, berhasil menang atas pemain Kazahstan, Dmitri Ipanarin, dengan skor 21.14 dan 21.19 dalam durasi 33 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Busanan Ongbam Rumpan, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Karupatevan Ledsana, dengan skor 21.13 dan 21.12 dalam durasi 39 menit. Di hari sebelumnya, empat wakil Indonesia, Jesita Febi, Fikri Daniel, Arya Azahra, dan Sabar Reza, berhasil menang, dan melaju ke babak 16 besar. Sedangkan satu wakil, Rahmat Yeremia, harus kalah, dan terhenti di babak pertama. Di babak 32 besar tunggal putra, Alwi Farhan, akan melawan pemain Malaysia, Chiam Junwei. Pertandingan Alwi Farhan, merupakan partai ke-9 di lapangan 3, dan dimulai sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putri, Komang Ayu Chahyadewi, akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Xiangti. Pertandingan Komang, merupakan partai ke-10 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di babak 32 besar tunggal putri lainnya, Putri Kusumawardani, akan melawan pemain Chinese Taipei, Huang Chingping. Pertandingan Putri Kwe, merupakan partai ke-10 di lapangan 3, dan dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan putri Kwe. Di pertemuan terakhir mereka, Putri Kwe berhasil menang, dengan skor, 21-13, dan 21-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.